Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 7 Tangbun Ye Usama dengan Putra Racun Utara Tujuan perjalanan kali ini adalah Markas Besar Gerowapang Di depan pintu gerbang Markas Besar Gerowapang terpancang sebuah bendera putih Tanda duka cita, semua anak murid perkumpulan itu mengunjuk rasa duka dan lesu Saat mana tiba waktu tengah hari Seorang pemuda ganteng yang bersikap agak angkuh dan kasar memasuki ruang menyambut tamu pada markas terdepan Seorang tua berwajah hitam setian lama mengamat-amati orang yang baru datang ini Lalu maju menyapa, harap tanya nama si Yau Hiap yang mulia Sumabing Ada hubungan apa dengan pangcu kami sahabat lama? Oh, jadi kedatangan si Yau Hiap dari jauh ini tentu hendak ikut melawat Sepanjang jalan tentu melelahkan silahkan duduk dan minum teh untuk menyegarkan badan Nanti, tidak usahlah, tukas Sumabing dingin Harap saja saudara mengundang orang untuk mengantarkan aku bagaimana ini Baiklah, dehyang cu hamba berada di sini Seorang laki dua pertengahan umur maju memberi hormat Suon Sumas Yau Hiap ini adalah sahabat kental pangcu waktu masih hidup Dari jauh dia datang ikut melawat Iringilah pergi ke ruang lajon Hyang cu si de itu mengiakan hormat terus memutar tubuh menghadapi Sumabing dan merangkap tangan Katanya, Sumas Yau Hiap silahkan ikut aku yang rendah Sumabing mengangguk terus mengikuti di belakang teh hyang cu Setelah keluar dari ruang penyambut tamu terus langsung menuju ke markas besar Sepanjang jalan orang berlalu-lalang tak putusnya Wajah mereka menunjuk rasa simpatik dan serius Diam dua Sumabing tengah menimang dua satu persoalan yang penting Seperti dugaan suhunya semula ternyata bahwa Tiang Un Suseng benar dua pura dua mati untuk menghindari Kematian Sekarang Ngo Jopang Cucoh Pin juga mati bertepatan dengan kedatangannya ini Inilah kebetulan atau mengikuti Ker, Tiang Un Suseng untuk mengelabui dirinya Naga duanya memang keadaan ini tak mungkin palsu Tapi pengalaman terdahulu membuatnya waspada Mana bisa ia membiarkan busuh lolos dengan secara licin Demi membalas sakit hati suhunya Dia bersiap untuk menghadapi segala risiko meskipun dirinya harus menjadi musuh bersama kaum persilatan Tapi tujuan pertama untuk membelah peti mati harus tetap dilaksanakan Sudah tentu secara halus ia bisa minta supaya diberi kesempatan membuka peti mati untuk memeriksa Tapi itu tak mungkin terjadi Setelah jenazah masuk peti dan dipaku rapat Pasti tidak mungkin dibuka lagi untuk diperiksa Maka jalan satu-duanya menggunakan kekerasan membelah peti mati itu Dia sudah dapat membayangkan akibat perbuatannya itu Tanpa menimbulkan kecurigaan ia bertanya kepada Tehiyangcu yang membawa dirinya itu Tehiyangcu, terserang penyakit apakah hingga Pangcu kalian meninggal dunia ini Eh angin duduk Angin duduk kejadian di dunia ini susah diduga sebelumnya oleh manusia Mulut sumebring menjebir ejek Sahutnya pura dua penuh perhatian Benar, kejadian di kolong langit ini kadang dua memang di luar dugaan orang Tak lama kemudian tibalah mereka di luar gedung markas besar Gedung markas besar ini dibangun sedemikian megah dan angkarnya Walaupun dalam saat dua duka cita tapi penjagaan diadakan sedemikian kuat dan keras Tiba di luar pintu Tehiyangcu menyikir ke samping dan menyilahkan Siow hiap silakan Sumabing tidak mau bermain sungkan Sambil mengangkat dada ia melangkah memasuki markas besar Ruang lajon terletak di tengah bangunan gedung bertingkat Di mana biasanya diadakan perundingan penting bagi kaum Gerwapang Suasana dalam gedung sesak berhimpitan karena tamu dua yang datang melawat kelewat banyak Sampai di dalam ruang lajon sumabing menjadi sangsi Sukar dipastikan untuk menentukan benar dua mati atau pura dua matikan Gerwapang Cucohpin ini Cohpin adalah satu di antara bulim Sip Yeu Pemalsuhan kuburan Tiang Un Suseng merupakan pengalaman pahit yang pertama Maka kali ini dia harus berani benar turun tangan untuk membukti kau kebenarannya Tapi, di hadapan setian banyak hadirin Hendak membelah peti mati Akfbatnya tentu akan menimbulkan kemarahan Masa lantas teringat olehnya bahwa kedatangannya ini adalah untuk penuntut balas sakit perguruan Mengapa harus takut dua dan gentar menghadap segala risiko Tengah berpikir itu ia sudah melangkah mendekati lajon Seorang tua berjubah panjang warna hitam segera maju menyapa Banyak terima kasih atas kedatangan si Oh Hiap Ikut memberi penghormatan kepada Pang Cu Hidung sumabing mendengus dingin sikapnya angkuh Melihat gelagat yang tidak baik ini berubah air muka si Oh Teng tua jubah hitam Namun ia masih berlaku hormat dan merendah Siapakah si Oh Hiap ini aku yang rendah sumabing Suma si Oh Hiap dan Pang Cu kita semasa hidup adalah Wajah sumabing berubah kelam Sinar matanya beringas penuh nafsu membunuh Dengan angkuh ia tukas kata dua orang Chai He ingin menjemuk wajah jenazah Pang Cu kalian Seorang tua melonjak kaget Serunya jenazah Pang Cu sudah masuk peti dan tertutup rapat Sekali berkelebat sumabing memutar ke samping meja sembah yang terus maju mendekat lajon Orang tua jubah hitam menghardi keras Berani kau sebat sekali memburu tiba di belakang sumabing terpaut Lima langkah karena bentakan nyaring ini terkejutlah para hadirin dalam dan di luar gedung Beramai dua mereka merubung datang Maka dalam sekejap meter ribut dan gegerlah suasana dalam ruang lajon itu Segera seorang tua yang berwajah angker berjenggot kambing melangkah ke depan Berhadapan dengan sumabing terpaut peti mati Nada kata duanya berat si Yau Hiap ini Apakah tujuan kedatanganmu sekilas sumabing melirik dingin ke arah orang tua beruban ini Sahutnya kaku Tidak apa dua Hanya ingin kulihat jenazah Pang Cu kalian Buncahlah semua hadirin yang mendengar ucapannya itu Semua mengunjuk rasa gusar Alis putih si orang tua beruban berjengkit Serunya Lohu San Bok Sing Tong Cu pejabat seksi hukum Si Yau Hiap ini siapa dan dari perguruan mana aku sumabing Dari perguruan mana tidak perlu ku beritahu kepada kau San Bok Sing Tong Cu pejabat seksi hukum dari Gero Yowik Pang menarik muka keren Sinar matanya berkilat dua Serunya bengis Kedatangan cuan ini adalah hendak menuntut balas Tidak salah ucapanmu Tidak peduli semasa hidup Pang Cu Kita ada permusuhan sebesar apa dengan kau Tapi pepatah mengatakan Orangnya mati permusuhan rudes Masa cuan hendak membelah peti mati dan merusak jenazahnya Aku yang rendah hanya ingin memeriksa dia benar Dua mau atau pura dua mati Tentang merusak jenazah itulah ucapan berkelebihan Ketegangan dalam ruang lajon meruncing Saat mana datang pula tiga orang tua dan dua laki Dua pertengahan umur mendesak di belakang sumabing Berdiri jejer dengan si orang tua jubah hitam tadi Semua mengangkat alis membelalakan mata Wajah serius penuh ketegangan bersiaga menghadapi setiap perubahan Sumabing ganda mendengu sekali Tangan diangkat langsung mencengkram ke arah peti mati Siau cu kau cari mati Teriak sing tong tong cu Tong cu seksi hukum Sandboxing Berbareng kedua tangannya menjodok ke depan Membawa kesiurangin dasyat menerjang ke arah sumabing Tangan kiri sumabing dikiblatkan Sedang tangan kanan tetap mencengkram ke arah peti mati Belang sandboxing tertolok undur tiga langkah Hampir dalam waktu yang bersamaan Enam jalur angin keras bersama melanda dari belakang menerjang ke arah punggung sumabing Betapa tinggipun kepandaian sumabing tak mungkin berani memandang enteng gabungan tenaga Enam tokoh silat tinggi Terpaksa ia melejit untuk menyingkir Kecepatan gerak tubuhnya ini hampir susah dilihat pandangan mata Baru saja enam tokoh silat dari Ngeroyo Wikpang melancarkan pukulannya Lantas mereka kehilangan bayangan musuh Maka cepat dua mereka harus berusaha untuk menarik tenaganya Atau mungkin tenaga pukulan mereka sendiri yang akan membelah peti mati itu Di sebelah sana sing tong tongcusan box yang sudah memutar tubuh berhadapan lagi dengan sumabing Nafsu membunuh semakin menegangkan Air muka sumabing beringas dan tebal diselubungi hawa membunuh Nada kata duanya dingin laksana es Chai Hei hanya ingin membuktikan kematian Choh Pin Tiada hasratku untuk mengalirkan darah Ku harap kalian tahu diri Sorot matanya tajam berkilat dua menyapu ke arah semua hadirin Berdidiklah semua orang yang dipandang sedemikian rupa Tahulah mereka bahwa tiada seorang pun hadirin yang bakal mampu melawan kelihayan sumabing Karena apa sumabing hendak membuka peti mati dan memeriksa jenazah permusuhan apa dengan pangcu mereka semasa masih hidup Semua bertanya dua dalam hati Akan tetapi betapa besar wibawa nama pangcu dari ngopang ini Setelah mati di kandang sendiri pula Peti matinya hendak di belah orang Bukankah merupakan penghinaan yang terbesar Di tengah suara bentakan yang ngeriuh rendah itu Sing tong tong cu sanbok sing sudah merangsak maju lagi Wood langsung ia kirim sebuah pukulan mengarah dada sumabing Pukulan ini dilancarkan dengan himpunan seluruh tenaganya Kekuatannya benar dua membuat orang kagum dan mengelus dada Cepat tangan sumabing berkelebat Belang terdengar sanbok sing berseru tertahan darah segar berhamburan dari mulutnya Tubuhnya terpental mundur menerjang dinding dan terpental balik lagi Sanbok sing merupakan cukoh kelas satu Namun hanya satu gebrak saja sudah terluka muntah darah Keruan semua hadirin mengkiri ketakutan Namun tidak demikian dengan empat orang tua dan dua laki dua pertengahan umur itu Demi melindungi nama baik perkumpulan Mereka adalah berkorban segalanya termasuk juara gas sendiri Maka sambil membentak dua serentak mereka menubruk maju Walaupun ruang lajon itu sangat besar Tapi karena terlalu banyak orang yang hadir dalam ruang itu Tempat yang tinggal kosong tidak lebih hanya tiga tombak lebarnya Maka begitu berkelebat ke enam orang itu sudah menerjang tiba Sumabing pun tidak mau unjuk kelemahan Kedua tangan bergerak membuat garis lintang Beruntung ia lancarkan tiga kali pukulan menyambat rangsakan musuh Di mana angin pukulannya melandai segera terdengarlah keluhan sakit dari mulut dua penjerangnya Keempat orang tua Terdesak mundur beberapa langkah Sedang dua laki dua pertengahan umur itu terpental terbang sejauh Tiga tombak menerjang ke arah kawan duanya yang tengah menonton Dan pada saat itulah sebat luar biasa Sumabing berkelebat tiba di depan peti mati dan tangan sudah diajun Sesaat sebelum tangannya tiba pada sasarannya Siocu, kau terlalu menghina orang lebih barangi seruan itu Beberapa jalur desis angin selentikan jari secepat kilat menyerang dirinya Keruan kejut Sumabing bukan kepalang Tahu dia bahwa orang yang turun tangan ini tentu lekangnya hebat luar biasa Maka sebat sekali ia menggeser ke samping lima kaki Di mana pandangan matanya tertuju Seketika ia tertegun heran Karena orang yang melancarkan serangan selentikan jari ini Kiranya adalah seorang nenek dua tua yang mengenakan pakaian berkabung Sinar matanya berkilat dua mengandung penuh kebencian Benar dua menciupkannya li orang yang dipandang Kau ini yang bernama Sumabing tidak salah Harap tanya, akulah janda tua Coh Pin Ada dendam dan sakit hati Apakah suamiku itu terhadap kau Hingga sedemikian tega kau menghadapi kematiannya Coh Hu Jin Seru Sumabing dingin Saat ini lebih baik jangan mempersoalkan tentang permusuhan Aku hanya ingin membuktikan kebenaran kematian suamimu ini Bagaimana kau hendak membuktikan membuka peti mati dan melihat jenazahnya Orang benar dua mati Masa ada palsu atau tulen aku yang rendah sudah pernah tertipu sekali Tertipu ya Tiang Un Suseng membuat sebuah kuburan kosong untuk mengelabdobi metu hidung orang Hanya sayang tipu musliatnya yang cip itu telah membuka kedoknya Berubah hebat airmu kacau hujin Serunya ketakutan Jadikah sudah membongkar kuburan Tiang Un Suseng? Memang begitulah tujuanku Tapi secara kebetulan sudah ada orang lain yang turun tangan Benar dua kau hendak membuka peti mati ini Maaf aku terpaksa harus berbuat demikian Sumabing Bila kau dapat mengatakan alasanmu Bolehku silakan kau membuka peti mati ini untuk kau periksa Otak Sumabing bekerja cepat Setelah sanksi sipian lamanya Akhirnya ia merogoh saku mengeluarkan mohoan Dan dipakai di jarinya tengah terus diangsurkan kehadapan orang Hujin sudah jelas mohoan seru coho hujin ketakutan kontan wajahnya pucat pasi Benda khas pertanda milik siasin KHOJ Yang itu tiada seorang pun dari kalangan bulim tidak mengetahui Andai kata belum pernah lihat juga pernah dengar Seruan ini benar dua membuat kejut semua hadirin Siapa akan mengira benda khas pertanda milik lemsy Yaitu bisa terdapat di tubuh anak muda berkepandaian tinggi ini Jelas kalau bukan muridnya tentu cucu muridnya Tenteng mengapa datang hendak menuntut balas kepada pangcu Kecuali coho hujin seorang, mungkin tiada seorang pun yang tahu akan latar belakangnya Sumabing, peristiwa dulu itu merupakan salah paham yang berat Hujin, itulah kecerobohan, bukan salah paham Sekarang susah untuk dijelaskan Apa tujuanmu hanya mau memeriksa jenazah suamiku saja Sumabing mengiakan sambil menggut dua Sumabing, baik wijankan kau memeriksa Tapi jangan sekali dua kau sentuh jenazahnya Syarat ini dapat kululusi Baik, silakan periksa wajah coho hujin membesi kehijau duaan Ia majuman dekat di samping peti Mati kedua tangannya menyanggah Ditutup peti terus diangkat keras dan digeser ke samping satu kaki Serunya sekali lagi Lihatlah, dengan pandangan tajam Sumabing memandang ke dalam peti Terlihat olehnya seorang tua yang berwajah keren berwibawa menjulur kaku di dalam peti Wajahnya masih sedemikian hidup bagai tidur jenyak saja Segera arisnya dikerutkan dan bertanya Sudah berapa hari dia meninggal? Tiga hari Tiga hari tapi wajahnya masih belum berubah Serta merta tubuh coho hujin tergetar seperti kesetrom listrik Sahutnya, jenazahnya sudah kita lumuri obat anti membusuk Sumabing mengiakan dengan sanksi Katanya, oh, begitu Sumabing, kau sudah puas Dalam hati Sumabing masih banyak persoalan yang menimbulkan kecurigaan Pertama, waktu kematian Choh Pin ini secara kebetulan terjadi setelah dirinya mulai menuntut balas Bukankah sangat meragukan? Kedua, walaupun sudah dimasukkan dalam peti mati Air mukanya masih hangat Seperti masih hidup Ketiga, dengan adanya pengalaman pahit tiang unsuseng itu Sukarlah diduga bahwa apa yang dialami hari ini pun ada yang harus dicurigai Namun dia sudah berjanji untuk tidak merusak jenazah Bagi kaum persilatan sangat menghargai ucapan yang harus dipercaya Kalau tidak hanya dengan sebuah jarinya saja dapatlah ia menghapus rasa curiganya ini Maka dengan dingin segera ia berkata Choh Hu Jin, begitulah untuk sementara Sementara, apa maksudmu ku harap aku takkan datang lagi kemari Wajah tua Choh Hu Jin berubah dua Bahwa ucapan musuh yang penuh mengandung arti itu membuat tubuhnya bergidik seram Habis berkata dengan langkah lebar dan membusung deda sumabing berjalan pergi Perjalanan Kenggero Yopang kali ini boleh dikatakan menemui kegagalan lagi Para durjana yang mengerojok dan mengania jagonya dulu itu masih ada Lo San Siang Kiam, Leng Hun Seng Chiang Bun dari Cheng Seng Pi dan Goan Hai Ho Sio dari Siaw Lim Setelah minimang dua dalam hati, sumabing memutar haluan merujuk ke arah Cheng Seng San Hari itu matahari mulai doyong ke barat baru saja sumabing menangsel perut dan melanjutkan perjalanan belum beberapa li jauhnya Tiba dua terlihat olehnya sebuah bayangan manusia berkelebat seperti kecepatan elang terbang Bayangan itu melesat memasuki sebuah biara bobrok, diketiak bayangan itu agaknya mengempit seorang wanita Karena heran dan ingin tahu segera sumabing pun menyusul ke arah biara bobrok itu Di tengah ruang sembahyang yang tidak keruan keadaannya, terlihat olehnya seorang gadis cantik bagai bidadari terlentang rebah di atas tanah Kedua, matanya dipejamkan Di sampingnya berdiri seorang pemuda yang berpakaian sastrawan lemah berusia tahun 2020-an Wajahnya dingin mempeku, kedua matanya tengah menatap wajah si gadis tanpa berkedip Baru saja sumabing melangkah ke dalam biara, si pemuda sudah mengetahui, tanpa berpaling ia berseru tanya Siapa itu orang lewat? Pergi keluar hektometer, sumabing sudah berkelebat tiba di dalam ruang sembahyang itu Waktu ia pentang matanya tanpa merasa bergolaklah hawa amarahnya Sebab gadis yang rebah di atas tanah itu bukan lain adalah siang siowhun Meskipun tiada sesuatu hubungan dengan siang siowhun, hitung dua mereka sudah pernah bertemu satu kali Pemuda berpakaian sastrawan itu perlahan dua memutar tubuh, melihat orang yang datang ini kiranya adalah seorang pemuda cakap ganteng bertubuh kekar Dia pun tertegun heran, suaranya dingin sambil menyeriangi, siowcu, kusuruh kau pergi dengar tidak sinar matel Tajam dingin sumabing menatap garang, mendengus EJ, sekali lalu menjawab Kau tidak berhak berkata demikian, ada tiada harganya segera kau akan tahu Siang hari bolong yang terang benderang ini kau hendak mengapakan gadis ini kau tak berharga Bertanya aku sudah pasti harus tahu, hahaha, siowcu kalau begitu, kau sudah pasti mati Sambil berkata dari kejauhan itu sebuah tangannya disodokan mengirim serangan Serta merta sumabing juga mengangkat sebelah tangan untuk menyambut pukulan musluh mendadak Terasa olehnya tenaga pukulan lawan sedemikian ringan melayang mengandung hawa dingin laksana es Sedikitpun pukulan dirinya itu belum mampu mendesak balik serangan lawan Malah terasa hawa dingin bagai es itu menembus masuk ke dalam tubuhnya sampai dua kesendi dua tulangnya Seketika seluruh tubuh terasa dingin bagai berada di dalam gua gunung salju Sungguh kejutnya bukan alang kepalang, cepat dua ia kerahkan kiu yang sinkeng untuk bertahan Sejalur hawa hangat timbul dan melebar ke seluruh tubuh dari pusarnya Kekuatan hawa dingin itu segera lenyap seluruhnya Agaknya pemuda pelajar itu juga tercengang bahwa hawanya sedikitpun tiada menunjukkan reaksi pukulannya itu Dengan wajah penuh penasaran segera ia berseru lagi Siao Chu, cobalah sambut ini lagi Berbareng dengar ucapannya ini kedua tangan sudah bergantian dikiblatkan ke depan Gelombang angin dingin segera bergulung menerjang ke arah Sumabing Tanpa ayah Sumabing kerahkan kekuatan kiu yang sinkeng Dimana kedua tangan ditarik lalu disodokan ke depan Gelombang panas bagai gugur gunung melandai keluar Sungguh ajaib begitu gelombang dingin saling bentur dengan gelombang panas Kontan mengeluarkan suara ces nyaring sedikit tergelar Kedua gelombang pukulan itu sirna menghilang tanpa bekas Kiu yang sinkeng tanpa berseru kejut ketakutan Merasa Si pemuda Pelajar Melihat lawan sekali gebrak lantas mengetahui asal uswi ilmu saktinya Diam dua Sumabing terkejut juga Sahutnya dingin Tidak salah Luas juga pandanganmu Siao Chu Jadi kau inilah Murid Lensia pada saat itulah perlahan dua siang Siao Hun membuka kedua matanya setelah tertegun Dan segera ia berseru marah Dia Dialah Tangbun Yeu Putra racun utara melonjak kaget hati Sumabing Batinnya Kiranya pemuda ini adalah putra racun utara Tak heran siang Siao Hun telah menemukannya Racun tanpa bayangan yang membunuh siang Siao Moai dan Libun Siang pastilah Karena pikirannya ini wajahnya berubah bengis membesi Sambil tertawa dingin Dia berkata Tangbun Yeu Tuhan sudah mengatur segalanya Aku tengah mencarimu Tangan Yeu melengat Tanyanya Bocah seperti kau ini mencari aku benar Bukan saja mencari kau Malah hendak kubunuh kau Mulut yang tak kabur Sebutkanlah namamu dulu Sumabing Ada urusan apa kau mencari tuanmu Belum lama berselang Yang menggunakan racun tanpa bayangan Membunuh adik nona siang ini Dan seorang pemuda bernama Libun Siang Apakah itu buah karyamu Kalau benar bagaimana Kalau bukan kau mau apa Sumabing Maju satu langkah Suaranya mendesis hambar Kalau benar perbuatanmu Jangan harap kau dapat tinggal pergi dengan masih hidup Mengandalkau ini tiada halangannya Kau mencoba dua Sebuah tangannya meluncur Dengan sebuah serangan hebat ke arah Tangbun Yew Bukan saja cepat serangan ini pun sangat aneh Sasaran yang diarah berbeda pada permainan silat umumnya Sebagai murid racun utara sudah tentu kepandaian Tangbun Yew juga tidak lemah Ringan sekali tubuhnya menggeser ke samping Menghindarkan pukulan dasyat ini Berbareng ia pun kirim sebuah hantaman balas menjerang Serangannya ini pun tidak kalah aneh Dan kejahnya dibanding pukulan musuh Segera Sumabing angkat tangan Untuk menangkis biang kedua belah pihak Mudur satu langkah Dalam gebrak permulaan ini Menunjukkan bahwa kepandaian dan tenaga Dalam kedua pihak sama kuat Alias berimbang Tangbun Yew perdengarkan suara tawa dingin Katanya Sumabing dalam dunia perselatan Orang membanggakan bagaimana Lihai dan ampuh Kiyu yang Sinkeng dari Lensya Biar hari ini tuan mudamu menjajal Sampai di mana kau bocah ini Telah belajar ilmu yang diagul Duakan itu Tidak kurang garangnya Sumabing pun balas menjemprot Bagus sekali Aku juga ingin berkenalan Sampai di mana kejam dan kejihian Inkeng dari racun utara Setelah itu mereka Masing dua mundur tiga langkah Lalu berbareng mengangkat kedua tangan Maka di lain kejap Mengunturlah benturan dua tenaga Dasyat yang saling beradu debu berhamburan Atap rumah pun tergetar Kiranya Tangbun Yew dan Sumabing Kerahkan dua belas bagian tenaga Masing dua untuk mengadu pukulan ini Kalau Sumabing masih dapat berdiri tegak di tempatnya Tidak demikian dengan Tangbun Yew Ia terhujung mundur dua langkah Kiyu yang Sinkeng termasuk pukulan positif Sebaliknya Hiau Inkeng termasuk pukulan negatif Perbedaan tenaga dalam kedua belah pihak Berselisih tidak terlalu besar Sumabing cuma lebih unggul seurat Begitu saling bentur getaran tenaga Pukulan itu pun tidak terlalu berat Kalau sebaliknya mungkin rumah biara itu Sudah runtuh berhamburan Sejak tadi Sumabing sudah bermaksud Untuk membunuh lawannya Akan dibuatnya supaya Bocah keji berbisa ini tak Dapat pergi dengan jiwa masih hidup Sambil menggeram keras secepat kilatia Menubruk maju lagi Kedua tangani berputar Membuat lingkaran dengan jurus Liukim Ho Aciok Emas murni berubah batu Ia turunkan tangan kejinya Jurus Liukim Ho Aciok ini Merupakan daya cipta lemsia Yang telah menguras seluruh tenaga pikirannya Selama bertahun dua meskipun hanya satu jurus Tapi perbawa perubahannya tak terhitung banyaknya Waktu melancarkan serangan ini Harus mengandalkan kemurnian Kiyu Yang Sinkeng sebagai landasan Atau pendorong yang utama Untuk masa itu Tokoh dua silat di kalangan Kang Ho Yang mampu bertahan dari serangan Jurus Liukim Ho Aciok Ciptaan lemsia ini mungkin dapat dihitung dengan jari Walaupun tenaga dalam Sumabing Belum dapat menandingi gurunya Tapi begitu jurus sampul ini dilancarkan Betapa dasyat kekuatannya Kiranya cukup juga menggetarkan dunia perselatan Arwah Tangbun Ie Usa akan terbang Meninggalkan badan melihat kehebatan pukulan musuh Cepat dua ia lancarkan tipu Tetong Tian Hon Bumi membeku udara dingin Untuk menjaga diri melindungi tubuh Memang jurus Tetong Tian Hon ini Diciptakan praktis untuk menjaga diri Lagi pula ciptaan paktok ini memang khusus Untuk menghadapi jurus serangan Liukim Ho Aciok dari lemsia itu Jurus Tetong Tian Hon ini selesai dan sempurna Diciptakan setelah 20 tahun akhir dua ini Bahwasannya belum pernah saling biadu secara berhadapan Bahwa Tangbun Ie Usa menggunakan jurus itu Tidak lebih hanya berharap dapat melindungi jiwanya Di samping itu karena tenaga dalamnya memang kalah Setengah urat dibanding lawan Apalagi Kiyu Yang Sinkeng justru merupakan ilmu sakti Satu-duanya yang dapat melumpuhkan Hian Inkangnya itu Sambil berteriak kesakitan yang sangat mulut Tangbun Ie Usa menyembur darah segar Bagai anak panah Tubuh pun tergoyang gontai hampir roboh Sumabing sendiri pun merasa kaget Bahwa jurus ciptaan gurunya ini Baru pertama kali ini dilancarkan Ternyata keampuhannya begitu dasyat di luar dugaannya Air muka Tangbun Ie Usa yang memang sudah pucat dan membesi itu Kini semakin jelek membeku bagai wajah setan Serunya sambil mengertak gigi Sumabing, kau dengar Tubuhmu sekarang sudah terkena racun yang jahat Di seluruh kolong langit ini mungkin tiada seorang pun yang bisa mengobati Sumabing bergidik dia menjedot hawa dingin Sungguh dia tidak habis mengerti kapan lawannya telah menjebarkan racunnya Di samping sana Siang Xiaohun juga berseru kejut Namun suaranya lirih lemah Sekilas Tangbun Ie Usa melirik ke arah Siang Xiaohun Dengan sorot metap penuh kebuasan lalu berkata kepada Sumabing Kau masih dapat hidup selama seratus hari Jangka seratus hari ini cukup untuk kau menyelidiki siapakah yang menyebar bisa racun tanpa bayangan itu Sudah jelas bukan? Itu berarti bahwa keluarga Tangbun kita tiada pernah menggunakan racun tanpa bayangan itu Hal ini benar dua di luar sangkaan Sumabing Serunya kaget Jadi bukan kau yang membunuh Siang Xiaohun Moai dan Libun Siang Omonganku cukup sampai disini saja Tangbun Ie Usa berilah penjelasan mengapa kau bawa nona Siang Xiaohun kemari Begitu bertemu dia terus menjerang dengan kalap Maka terpaksa Xiaoya meringkusnya dan tujuanku membawanya kemari Pertama untuk memberi penjelasan Kedua untuk mengobati lukanya itu Hektometer, gagah benar ucapanmu itu Sumabing, kau jangan mengukur orang dari pandangan selah dua pintu Orang lain akan geteng dalam pandanganmu Aku Tangbun Ie Usa bukan bangsa bejat yang suka berlaku tidak senonoh Dia terluka oleh Yan Inkangku Kiu Yang Singkangmu itu cukup untuk menolongnya Tapi kau jangan lupa, nyawamu hanya hidup untuk seratus hari saja Tangbun Ie Usa, teriak Siang Xiaohun mendelik Hatimu sungguh kejam, kau tidak Tangbun Ie Usa ganda menyeringai seram ujarnya Memang sudah merupakan tradisi keluarga Tangbun selamanya menggunakan racun Kaum wanita lemah takkan mengarti dun paham Ku beritanu kau, dalam dan luar seluruh tubuhnya sudah terkena racun Namun terhadap kau aku tidak menggunakan racun Sebab kau sendiri belum ada harganya Saking gusar dan gugup Siang Xiaohun muntahkan darah segar dan jatuh pingsan lagi Air muka Sumabing mengelam penuh diselubungi Hawa membunuh dengan geram dan bekas sekali dia mengancam Binatang jahat, kau masih mengharap dapat pergi sambil mengusap darah di ujung mulutnya Tangbun Ie Usa mengekeh tawa panjang lalu serunya dingin Xiaohu, coba kau kerahkan tenaga dalammu mendengar itu Berdirilah bulu Roma Sumabing Dicobalah menjedot hawa dan mengerahkan tenaga Benar juga hawa murninya tidak dapat tersalur keluar dari pusarnya Seketika dingin membeku seluruh tubuhnya Diam dua ia mengeluh dalam hati Xiaohu Bagaimana, aku tidak bohong bukan seru tangbun Ie Usa puas sekali Binatang jahat, Ker, turun tanganmu ini rendah hinagina Tutup mulutmu Dalam dunia perselatan masa ini Yang berharga sampai paktok ayah beranak Terpaksa menggunakan racunnya Hanya beberapa gelintir manusia saja Kau Xiaohu ini harus merasa bangga akan hai ini binatang jahat Akan tubuhmu itu Ku beset dan ku cacah wancur Sedikitnya sekarang kau tidak mampu tunggulah saatnya akan tiba Akan tetapi kau sudah terkena bisa pejit kul Seratus hari pulang Kalau kau hendak membunuh aku Harus kau lakukan dalam jangka seratus hari itu Kalau sudah lewat seratus hari Kau akan menyesal dan mungkin penasaran menghadap giam loong Gugup dan gusar merangsang benak sumabing Hingga keringat dingin membasahi seluruh tubuh Selanjutnya tangbun Ie U berkata lagi Xiaohu, dalam jangka seratus hari ini Carilah sampai ketemu manusia yang Menjebar racun tanpa bayangan itu Tentang tenaga dalammu setengah Peminuman teh lagi bisa pulih sendiri seperti sedia kalah Maaf tidak ku ucapkan lagi selamat bertemu kepada kau Habis berkata tubuhnya melejuh terbang keluar biara Tinggal sumabing masih terlongong dua di tempatnya Sekian lama dia tak kuasa mengeluarkan suara Denggam perguruan belum terbalas Musuh dua keluarga pun belum ditumpas Musuh dua keluarga yang ikut membunuh ayah bundanya Selauteng Mo yang telah merebut pedang berdarah itu Yang lain tiada seorang pun yang diketahui Nyawanya tinggal hidup seratus hari Dalam jangka seratus hari apa yang dapat diperbuatnya Suhaunya berpesan supaya dirinya mendapatkan pedang berdarah dan bunga iblis Untuk melatih kepandayan tiada taranya di dunia Supaya membersihkan nama perguruan Harapan besar ini agaknya akan terkatung dua sepanjang masa Tidak lama kemudian benar juga hawa murninya sudah berjalan lancar kembali Hatinya benci benar terhadap tangbun Yeu Namun demikian mau tak mau ia memudar juga Kerbinatang ketel itu menggunakan racun serta kecerdikannya Tadi kalau tangbun Yeu tidak membuat sumabing kehilangan tenaga untuk sementara waktu Pasti dia sukar meloloskan diri Kenyataan bahwa penyebar racun tanpa bayangan kiranya bukan perbuatan paktok ayah beranak Ini benar dua di luar sangkanya Menurut nada ucapan bocah berbisa Tet, seakan bukan saja mereka ayah beranak tidak mungkin menggunakan Malah rasanya belum kenalkan racun tanpa bayangan itu Di kolong langit ini masa ada manusia lain yang pandai menggunakan bisa melampaui racun utara? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih